Terima kasih 14 Januari 2021 Ridwan Kamil pun menyatakan dirinya akan mendampingi vaksinasi terhadap Wakil Gubernur dan Kapolda Jawa Barat karena dirinya beserta Pangdam Tiga Siliwangi serta Kajati Jawa Barat tidak boleh divaksinasi kembali Ridwan Kamil pun menegaskan warga jangan percaya pada berita hoax karena BPOM sudah memberikan izin dan MUI pun sudah memberikan fatwa kehalalan warga tidak boleh menolak divaksin karena bisa membahayakan warga lain dan ada denda jutaan rupiah ada berita-berita hoax ya karena sumber kekhawatiran sudah terjawab jika khawatirnya urusan klinis kesehatan BPOM sudah memberikan izin kemarin jika urusannya kehalalan syariat MUI sudah mengeluarkan fatwa ini tidak ada alasan untuk meragukan dan berdasarkan undang-undang wabah tahun 83 kalau tidak salah semua yang sudah diwajibkan mendapatkan vaksin tidak boleh menolak kalau menolak dianggap membahayakan keselamatan masyarakat dan negara oleh karena itu ada denda sampai jutaan yang tentunya kita tidak inginkan meski begitu Ridwan Kamil menegaskan vaksin tidak 100% menyelesaikan masalah sehingga 3M yaitu memakai masker mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak harus tetap dilaksanakan hingga ada pengumuman pandemi telah selesai dirinya bersama Forkopimda pun akan terus menjaga agar Jawa Barat tidak turun dari zona oranye dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai bagi masyarakat Budi Hartati Bandung TV beri masyarakat yang diperbaiki kemudian terima kasih dan menonton terima kasih